Intro Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Surabaya menetapkan hasil kerekapitulasi penghitungan suara pemilihan wali kota Surabaya Kamis siang Hasilnya paslo nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji unggul 145 746 suara Atas paslo nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujaman KPU Kota Surabaya Kamis siang resmi menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota pemilihan wali kota Surabaya tahun 2020 Dari hasil rekapitulasi melalui hitungan manual serta aplikasi si rekap Paslo nomor urut 1 Eri Cahyadi Armuji unggul atas paslo nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujaman Eri Cahyadi Armuji memperoleh 597 540 suara Sementara paslo nomor urut 2 Mahfud Arifin Mujaman hanya memperoleh 451 794 suara Paslon Eri Cahyadi Armuji unggul 145 746 suara atas paslon Mahfud Arifin Mujaman Perolehan suara ini atas hasil penghitungan surat suara sah sebanyak 1.049.334 suara Bagaimana sudah kita ikuti bersama bahwa rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan suara tingkat kota Surabaya Setelah menetapkan perolehan hasil masing-masing pasangan calon Masing-masing pasangan calon sudah kita tetapkan mendapatkan suara berapa dan berapa nanti bisa dicek sendiri Dengan diakhiri dengan pembacaan surat keputusan dan surat keputusan itu nanti akan menjadi dasar bagi kami Setelah penetapan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota KPU Kota Surabaya masih menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi Apakah ada gugatan sengketa pilkada Surabaya atau tidak Setelah itu 5 hari setelah putusan MK terkait hasil gugatan sengketa pilkada KPU Kota Surabaya akan menetapkan paslon terpilih Ferry Saputra, Surabaya TV KPU Kota Surabaya